dengeran pak, sudah jelas pak, ini ya halo pak cek ini sudah jelas ya iya ini mungkin ada pengaruh cuaca ini pak Reno tadi disini hujan deras jadi ini apa selesai tempat waktu pak Reno kedengeran pak ya, kedengeran ya kita sekarang WFO pak sebenernya masih hybrid sih tapi kita ke kantor nih pak luarnya oke oke pak Pak Reno kalau misalnya baik sorry ini masih ada kendala teknis sepertinya masih agak keputar-putar itunya nih, sinyal nih pasti nih tapi tadi menarik nih kalau kita bahas sedikit yang disebutkan ya yang disebutkan oleh pak Reno bahwa memang sudah dipersiapkan pendanaannya gitu ya fundingnya ada dari red issue dan juga dari pendanaan kemudian untuk diinvestasikan begitu ya untuk alat supaya produksinya bisa lebih banyak ini kita sambil menunggu koneksi yang lebih stabil dulu ini dari pak Reno mungkin karena pengaruh cuaca juga ini ya banyak yang masih WFH pak ya iya iya betul-betul pak very good iya siap ini suara kita apakah sudah jelas pak tadi kita sepertinya ada kendala teknis ini suara kita sudah jelas pak Reno ya kedengeran pak kedengeran pak ya pak Reno jadi kira-kira kapan ya kita bisa lihat first commissioningnya dari second fan atau pak Daniel pak Andreas oh ya udah kedengeran pak sangat terdengar pak sangat jelas kedengeran kedengeran suara saya kedengeran pak ini sepertinya sudah itu ya sudah jelas ya tadi memang agak ya kedengeran pak kedengeran iya oke Pak Reno jadi kira-kira jelas pak Pak Reno kira-kira jadi kapan nih kita bisa lihat first commissioning dari second plannya kita bulan apa gitu mungkin iya pak ya ya rencananya akhir September awal Oktober kita akan lagi commissioning dari pabrik yang kedua pak yang 4 ribu ton per hari itu pak September dan Oktober ini ya akhir September awal Oktober jadi memang momentumnya ngabisin Q3 dulu ya ini ya pak Reno ya baru nanti di kuartal keempat di kuartal keempat kita bisa melihat cerminannya di laporan keuangan juga begitu ya pak ya betul pak jadi kalau pak Daniel itu sangat-sangat-sangat penting yang disampaikan pak Daniel jadi di kuartal ketiga nanti energi keuangan kita itu quarter on quarter growth-nya masih cukup konsisten karena masih dari pabrik yang sama pak dari satu pabrik yang 500 ton per hari betul pak Daniel itu penting untuk dicermati ya tapi di kuartal keempat itu nanti akan ada peningkatan produksi di mungkin di 2 bulan terakhir karena pabrik yang kedua sudah mulai beroperasi pak oke 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 menarik sekali nih Pak Reno tadi juga sudah sempat disebutkan bahwa memang sudah di planning di planning dari jauh-jauh hari untuk pendanaan sehingga perencanaannya lancar nih di 2022 kemudian boleh gak nih kita diceritain sedikit tentang cost structure-nya gitu pak Reno apakah memang lebih banyak capital expenditure-nya itu menggunakan dana rate isuka atau lebih banyak memang dari investor atau seperti apa nih pak jadi yang pertama tadi untuk pembangunan pabrik yang kedua di Palu ini Pak Daniel dan Pak Andreas itu kita sudah cadangkan itu karena kita tahu dananya itu sekitar 48 juta US dollar dan itu sudah ada dari fasilitas pinjaman dan sudah digunakan pak nah ada untuk pembangunan break emas yang ketiga yang rencananya juga akan dilakukan di Palu dengan kapasitas yang sama 4.000 ton di per hari juga itu dananya sudah ada pak dari rate isu yang di bulan April tahun 2021 itu sudah ada dananya dan itu kita juga cadangkan jumlah yang sama pak 48 juta dolar nah untuk pabrik kami yang keempat pak nah kita ada pabrik emas yang keempat yang ada di Gorontalo itu kapasitasnya lebih kecil pak 2.000 ton biji per hari itu dananya juga sudah tersedia kadangkan sekitar 29 juta US dollar dari dana hasil rate isu yang kedua pak yang sudah kami selesaikan di bulan Januari tahun ini pak jadi benar-benar kalau di BRMS itu pak positif story-nya adalah kita akan ada organic growth yang signifikan yaitu dari peningkatan produksi emas khususnya di Palu dan di Gorontalo semuanya di Sulawesi ya pak dan sumber pendanaannya sudah secure sudah ada risikonya adalah tinggal execution risk pak karena kita mesti aplikasikan dananya untuk pembangunan pabrik dan mesti selesai tepat waktu pak biar klien lainnya pak Andreas hati juga tentunya kan tentunya pak amin tapi benar-benar ini pak bukan cuman hanya akan ada pertumbuhan terus growth terus dari pembangunan pabrik tapi dananya sampai yang keempat aja yang pabrik keduanya ini baru mau jalan sudah secure pak benar-benar sudah terplanning secara mateng lah ini nah kalau misalnya yang pabrik ketiga dan pabrik keempat ini kira-kira akan jalan atau selesai konstruksinya itu di tahun berapa ya pak itu memang sesuai dengan prospektus right issue pak yang kita terdekan di awal tahun ini pak itu harus selesai untuk pabrik yang ketiga dan keempat pak ya yang di Palu dan Gorontalo itu mesti selesai di kuartal pertama tahun 2024 pak hmm artinya pak kuartal pertama 2024 kalau kita cermati ini kembali lagi menyambung ke pertanyaannya pak Daniel tadi jadi grosori BRMS adalah pak di 2022 ini bulan terakhir akan ada peningkatan produksi emas dari Palu pak karena pabrik yang kedua akan selesai terbangun kemudian di 2023 dampak peningkatan produksi emas yang hanya dirasakan 2 tahun ini akan dirasakan 12 bulan di tahun 2023 artinya ada kenaikan lagi pak di 2024 kuartal pertama kuartal kedua ya 2024 itu akan ada peningkatan produksi emas lagi pak dari pabrik ketiga di Palu pabrik keempat di Gorontalo pak jadi story-nya dari 2022 sampai 2024 adalah emas pak adalah peningkatan produksi emas nah baru di 2025 onward baru kita coba untuk monetize kita punya prospek di koper pak yang ada di Gorontalo karena memang Gorontalo itu mayoritasnya koper pak jadi emasnya itu hanya sedikit namun kenapa emasnya yang kita dahulukan pak karena kita udah punya pengalaman bangun pabrik emas di Palu pak kemudian bangun pabrik emas emas itu jauh lebih murah dibanding dibanding bangun tembaga pak jadi paling gak kita bisa buktikan Gorontalo bisa berproduksi dulu emasnya pak jadi proyeknya bisa lebih bankable sehingga mudah untuk mencari pendanaan to monetize the prospect of copper di Gorontalo demikian pak Daniel pak Andreas ini menarik sekali nih pak berarti kan kalau memang alatnya udah secure pendanaannya udah secure tambangnya sendiri ini kan sekarang yang jadi pertanyaan ya pak apakah dari sisi tambangnya sendiri udah secure nih kayak cadangannya yang kayak gitu-gitunya pak nih data-datanya ini dari sisi BRMS sendiri bagaimana melihat hal ini pak ini luar biasa nih ini pak Daniel if I don't know him any better I think he's he's also a mining commodity analyst nih pak Andreas nih betul pak sewa yang tanya-tanya juga pak karena orang orang banyak orang banyak yang gak aware dengan pentingnya pertanyaan pak Daniel tadi jadi yang paling penting pak di dunia tambang di dunia tambang khususnya di Indonesia pak yang paling penting adalah kita mesti memiliki tiga perizinan utama yang penting pak kita mesti punya izin amdal pak aman dari lingkungan pak ya nah itu dikeluarkan biasanya oleh pemerintah daerah sekarang mungkin sudah satu pintu dari pemerintah pusat kita mesti dapat izin yang namanya itu pak feasibility study atau studi kelayakan nah itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat pak kementerian energi dan sumber daya mineral dan yang ketiga yang paling penting kita mesti mendapatkan yang namanya izin produksi pak nah itu 20 sampai 30 tahun itu yang paling penting pak kita bersyukur untuk tambang di Palu dan Gorontalo dan juga tambang tembaga di Gorontalo kita sudah ada izin produksinya untuk 30 tahun ke depan pak jadi kalau gak salah yang di Palu itu sampai tahun 2050 yang di Gorontalo sampai tahun 2052 pak jadi ekonominya sudah jelas dan sudah aman pak itu penting sekali jadi bener tampaknya sudah secure yang di Palu dan di Gorontalo pak Vanileh kita gak ada masalah disitu emang yang challenge ini tapi mungkin bisa dijawab oleh pak Andreas yang lebih challenge itu dikita harga komoditi emang saat ini nih pak iya betul betul pak karena kan kalau kita lihat komoditi emas dari tahun-tahun kemarin dari 2000 itu turun 1900 1800 bahkan kemarin hit ke 1700 apakah itu nanti akan mempengaruhi banget ke kinerja gitu ya pak Reno karena kan jumlahnya memang jadi banyak nih produksinya tapi kalau harganya datar-datar terus disana ini apakah nanti dan juga ada inflasi lah dan lain sebagainya ini apakah nanti akan menggerus gitu pak profitabilitasnya iya iya jadi memang ini pertanyaannya juga luar biasa pak Daniel karena kemarin itu saya juga saya juga ditanya oleh dua isu penting itu di acara CNBC itu itu tajam juga pertanyaannya persis keadaan ini jadi pertanyaannya adalah yang pertama dengar kekomoditas emas yang menurun dan juga harga minyak dunia yang mungkin meningkat artinya kan secara awam orang lihatnya penjualan kami businya turun dan biaya kami naik dan biaya produksi pak otomatis kan marginnya makin makin tipis nah itu pertanyaan mereka kan pak Andreas di CNBC cuman saya mesti jawab bahwa memang kalau harga komoditas emas itu that's beyond my control karena itu memang itu ditentukan oleh supply and demand dan juga persepsi di world market ya karena saya lihat ini tendensinya pak Daniel pak Andreas dengan meningkatkan untuk menanggulangi inflasi saya perhatikan komoditas akan turun termasuk harga emas harga perak itu kan ya pak André nah kita disitu saya bersyukur karena kita memang dalam internal financial model kami sudah sejak lama kami memakai harga acuan emas di 1500 dolar per onil jadi kita tidak ada masalah sampai harga emas kami di 1700 pun kita masih oke karena memang internally kita cukup konservatif untuk financial model kita kita pakai 1500 angkanya nah kemudian untuk harga minyak yang meningkat apakah akan meningkatkan biaya produksi kami memang tidak terlalu besar peningkatannya karena selama ini pak harga minyak harga diesel yang kita pakai untuk di pound share kami itu memang adalah harga minyak yang sudah tidak bersubsidi anyway ini memang tidak terlalu ada dampaknya yang diangkat oleh pemerintah ya diangkat oleh pemerintah harusnya harga minyak naik tidak terlalu ada dampak pakai ke kita karena memang kita pakai minyak yang tidak tidak untuk industri karena untuk industri kan anyway ya bukan untuk bukan untuk konsumer retail ya nah tapi ya itu yang bisa kita lakukan mungkin kalau harga emas itu menurun terus yang kita bisa lakukan ya mungkin kita coba melakukan cost efficiency contohnya kita utamakan untuk melakukan penambangan penambangan terpurah dibanding melakukan penambangan bawah tanah atau underground mining seperti itu kemudian kita bisa lakukan juga contohnya kita bisa apa namanya tadi itu pak kita memang selama ini sudah melakukan exercise secara internal harga acuan emas yang kita pakai di atas 1.500 dolar per ounce jadi dengan 1.500 dolar per ounce dan sekarang ini pak Andreas kita punya cash cost kita punya cash cost production cost kita itu sekitar 1.000 sampai 1.100 dolar per ounce jadi dengan 1.500 dolar harga jual aja masih ada margin kita ya masih banyak 1.700 masih ada margin masih dapat 700 per seribu betul jadi dengan jadi konservatif pun marginnya masih sangat bagus untuk BRMS sendiri kinerja BRMS sendiri kedepannya nah ini pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada bro Andreas dari sisi teknikalnya memang kalau misalnya harga emas tadi seperti yang dibilang pak Reno itu udah out of our control tapi kan BRMS ini akan terus mengalami kenaikan di financial juga karena ada pertumbuhan produksi gitu ya Pak Reno ya nah ngomongin soal produksi nih selain dari faktor yang bisa kita kontrol itu kita bisa bikin pabrik lagi ningkatin utilisasi kan ada faktor alam juga nih pak kalau misalnya gak salah BRMS ini tahun ini tuh ada kenaikan grade dari biji yang digunakan gitu ya pak mungkin boleh diceritain pak itu kan juga mengaruhi produksi kita wah berarti kalau grade-nya naik harga jualnya lebih tinggi gitu ya maksudnya ya pak ya nah jadi oke coba saya jelaskan bagus itu pak Andreas pak Daniel sangat menarik yang isu yang disampaikan tadi jadi betul pak yang pertama pak Andreas dulu ya jadi pak Andreas saat ini saya bisa sampaikan mungkin di tahun 2020 2021 dan mungkin di awal 2022 itu grade emas yang kami tambang itu memang masih rendah semuanya itu grade-nya kandungannya di bawah 1 gram kenapa? karena biji-biji emas yang kami tambang dan kami proses ini sebagian besar masihnya biji emas yang ditinggalkan oleh para penambang liar jadi memang biji-biji emas yang berserakan itu tidak bisa kita ignore begitu saja itu ada dua pilihan mau kita buah kita bersihkan agar bisa kita tambang secara proper kita punya surface mining atau underground mining atau kita bersihkan dengan cara kita tambang walaupun grade-nya sangat rendah karena kan biji-biji tambang yang berserakan ini kan sudah teroksi terkena hujan terkena udara gitu ya nah kita pikir yaudahlah ada mubazir ya tetap aja kita proses toh ini kan milik kita sebenarnya dan itu dibolehkan betul makanya itu kita tambang namun grade-nya sangat di bawah 1 gram per ton nah Pak Andreas betul nah di semester kedua di tahun ini kita sudah mulai menambang dengan biji-biji emas dengan kandungan atau grade yang lebih tinggi itu rata-ratanya masih antara 1 sampai 1,5 gram per ton jadi masih udah lumayan tinggi nah target-nya itu di tahun depan grade-nya itu di atas 1,5 gram per ton malah indikasi yang saya dapatkan itu 2,2 gram per ton ngelaki di atas sa k lini sab ya